baik disini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memasang jaring ayam yang benar ya yang pertama yang kita butuhkan adalah alat seperti paku ataupun palu ya ini fleksibel ya kalau anda masangnya langsung ke tiang bisa langsung diikat dengan tali saja ini karena saya masangnya mau ke saya pakukan ke tembok pagar yang sudah ada kayunya jadi memerlukan paku disesuaikan saja tidak masalah ini yang kita pasang ini ukurannya lebarnya setengah meter panjangnya 22 meter ya tip pertama untuk melihat apakah ukuran jaring ini sesuai atau tidak yang pertama anda ukur bagian luar jaring bagian luar jaring itu kalian ukur kemudian kalian hitung mata jaringnya itu ada berapa nah misalkan ada 10 mata jaring anda samakan saja dengan bagian tengah itu ada berapa mata jaring karena jaring ini sifatnya sedikit bisa melar ya kalau sudah dipasang jadi baiknya diukurnya sebelum dipasang kalau nanti misal jumlah mata jaring yang pinggir dengan yang tengah itu sama artinya ukurannya itu sudah sama karena terkadang ada orang yang belum bisa masang jaring ya tekniknya seperti itu kemudian tentang cara masang yang di bagian pinggir ini untuk cara masang di bagian pinggir ini baiknya jangan bagian jangan bagian bagian paling luar jaring baiknya itu disisakan sekitar 5 5 kotak 5 mata jaring ya agar lebih kuat kemudian setelah itu anda pasang benang yang besar kenurannya ini nah anda pasang di bagian lubang mata jaring yang bagian atas sendiri anda pasang anda masukkan buat membentangkan jaring ketika membentangkan ini jangan terlalu dipaksakan ya misalkan anda beli jaring yang panjangnya 22 meter jangan dibentangkan lebih dari 22 meter karena nanti efeknya jaring ini kan sifatnya sedikit melar ya jadi lebarnya nanti bisa menyusut bila anda paksakan untuk lebih dari 22 meter nah amannya bila masang itu jarak antara tiang pan dan di sebelakang itu bagusnya jangan terlalu panjang jadi di tengahnya juga harus dikasih tiang atau barangkali jarak 2 meter bisa dikasih tiang ini untuk meminimalisir jaring melar ke samping tadi jadi bagian dari jaring itu juga ditarik ke atas dan ke bawah oleh tiang-tiang tadi jadi ukurannya bisa kencang gitu bisa rata baik kemudian yang bagian bawah ini anda juga bisa pasang tali kenurnya biar lebih menjaga kekencangan jaringnya dia jadinya bisa menarik jaring ke bagian bawah juga jadi intinya itu ketika pasang jaring jenis ini jaring ayam ini menariknya ke samping itu jangan terlalu kencang disesuaikan dengan spesifikasinya kemudian lebih bagus lagi bila jarak antara tiang 1 dan tiang 2 itu tidak terlalu panjang jadi tidak ada itu jaring melengkung di tengah itu tidak ada kalau tiangnya tidak panjang karena dia tetap dijaga atau ditarik ke atas maupun ke bawah oleh tiang-tiang tadi seperti itu ya selamat menikmati